Manajemen Semen Padang FC mengajukan Stadion Haji Agus Salim dan Stadion Utama Sumatera Barat ke PT LIB untuk diverifikasi sebagai kandang dalam mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Manajemen Semen Padang juga telah menyurati pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait opsi tersebut. Stadion Haji Agus Salim masih belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan PT LIB sebagai kandang dalam mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Hal ini membuat Manajemen Semen Padang FC menyiapkan Stadion Utama Sumbar sebagai opsi kedua untuk home base tim Kabau Sirah. Manajemen telah menyurati Pemprov Sumbar untuk meminta pengelolaan penuh terhadap dua stadion tersebut yang rencananya akan dijadikan sebagai kandang. CEO Semen Padang FC, Win Bernadino menyebut, dua stadion tersebut sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Stadion Utama Sumbar yang berada di Kabupaten Padang, Pariaman secara umum memiliki infrastruktur yang siap kecuali lampu, administrasi, dan masih satu sisi. Sementara untuk Stadion Haji Agus Salim Padang, secara administrasi sudah lengkap. Sayangnya, banyak fasilitas yang belum sesuai standar termasuk aspek keamanan bagi penonton. Untuk itu, Manajemen meminta PT LIB melakukan verifikasi dua stadion tersebut untuk mendapatkan gambaran perbaikan demi kelayakannya. Memang kan belum diminta syarat dari LIB untuk memasukkan home base, tapi kita sudah menyurati Pemprov untuk meminta Stadion Haji Agus Salim Padang dan Stadion Utama Sumbar kita usulkan untuk menjadi home base Semen Padang FC di Liga 1 nantinya. Nah, dua-dua stadion ini kita harapkan diverifikasi oleh LIB nantinya. Jika sudah mendapatkan verifikasi dari PT LIB dan telah mendapatkan izin pengelolaan penuh dari Pemprov Sumbar, Semen Padang FC cenderung lebih memilih Stadion Gor Haji Agus Salim sebagai home base mereka. Manajemen siap mengucurkan dana besar untuk perbaikan. Karena selain berada di lokasi yang strategis, tim Kabusirah memiliki ikatan yang kuat dengan Stadion ini dengan sejarah panjangnya.